Oke untuk video kali ini update lagi mengenai Poco X3 Pro punya saya ini Kemarin sudah tampil notifikasi tentang pemberitahuan Yaitu tentang adanya update ke MIUI 13 Oke sebelumnya bantu saya klik tombol like, subscribe, dan share Oke untuk update ke MIUI 13 ini sebenarnya sudah ditunggu-tunggu Ada beberapa yang masih takut-takut untuk update karena takutnya ada bug dan sebagainya Walaupun saya sih tidak usah takut, hajar saja Oke untuk di MIUI 13 ini yang diperbarui adalah Ini jelas ini perubahan dari 12.5 menuju ke 13 Ini ada sedikit pergantian yang sedikit lebih gede Ini untuk versinya di MIUI 13 ini ke 1301 SGU IDXM Stabil di 3.1GB Jadi downloadnya ini sangat-sangat gede 3.1GB Saya butuh waktu itu kan jam untuk download via Wifi Jadi pastikan kalian kalau mau download Numpang dulu ke Wifi atau pastikan koneksinya bagus Karena kemarin saya sempat download untuk firmwarenya itu Putus di petangkan jalan harus ngulang lagi Downloadnya lama Sudah selesai download malah downloadnya ditarik Jadi tidak bisa update Jadi harus sering-sering ngecek Terus untuk MIUI 13 ini yang baru adalah wallpaper Ini ada kristalisasi Kemudian ekosistem widget yang baru Terus pengoptimalan meningkatkan stabilan secara keseluruhan Jadi lebih stabil Dan untuk fitur lainnya juga ada Untuk sistem ini lebih stabil dengan Android 12 Sebagai info Untuk perangkat saya ini Sekarang berada di MIUI Global 1256 Stabil Ini perbahari Ini sudah saya download firmwarenya Langsung kita mulai kurang sekarang Untuk mengupdate Oke ini adalah tampilan Sekarang kita mulai kurang sekarang Sekarang kita lihat Seperti tidak ada perbedaannya Tapi sekarang kita lihat Mendetail ke dalamnya Oke ini punya saya sudah berada di Versi MIUI 13 Stabil Dan sekarang Androidnya sudah menjadi Android 12 Paduan kemarin memang betul-betulan Sekarang betul-betulannya seperti ini 13.01 Stabil Update keamanan juga Ini versi saya yang 6GB Oke jadi untuk update MIUI 13 ini Sebenarnya nanti Fokus di MIUI 13 ini adalah Pada peningkatan core system Agar MIUI semakin smooth Dan optimal ketika kita pakai Ada 4 elemen yang difokuskan pada peningkatan ini Yaitu Liquid Storage Atomized Memory Focus Algorithm Dan Smart Balance Liquid Storage adalah teknologi baru dalam mengolah file yang kita simpan Dalam kurang waktu 36 bulan Kinerja penyimpanan perangkat Android lain menurun 50% Karena semakin sering kita pakai Dan kelamaan-kelamaan data di dalamnya akan terfragmentasi Artinya data terpencar dan menjadi tidak efisien Efeknya bukan cuma bikin lama dalam mengecat file Tapi ketika buka aplikasi juga menjadi kurang reposif Di MIUI 13 ini Liquid Storage ini berfungsi untuk mengurangi fragmentasi Teknologi ini secara aktif mengelola data yang disimpan di perangkat kita Selain itu juga meningkatkan efisiensi Defragmentsi hingga 60% Bisa dibandingkan dengan kecepatan read-write MIUI OS selain setelah 36 bulan pemakaian Salah satu faktor yang mempengaruhi kelancaran sistem adalah RAM Bukan cuma RAM secara fisik Tapi juga algoritma untuk pengelolaan RAM itu sendiri Ketika memori yang ada di perangkat kita sudah penuh Karena banyak aplikasi yang berjalan di background Kita tidak bisa membuka aplikasi baru lagi tanpa mempengaruhi kinerja perangkat yang kita pakai Untuk mengatasi masalah tersebut MIUI 13 punya teknologi baru yaitu Atomized Memory Teknologi ini menutup proses yang tidak aktif yang berjalan di background Lalu menyediakan ruang untuk aplikasi baru yang akan kita buka Dan meningkatkan kinerja aplikasi tersebut Agar berjalan dengan lancar Ini berarti kita bisa membuka Menjalankan lebih banyak aplikasi Dan menikmati pengalaman multitasking yang lebih lancar Hasilnya efisiensi proses yang berjalan di background meningkat 40% Multitasking itu penting Tapi juga kemampuan untuk mempertahankan performa Agar tetap bekerja dengan maksimal Itulah kenapa MIUI 13 ini terdapat fitur fokus algoritma Umumnya, prosesor smartphone membagi resource sama besar pada setiap aplikasi Tapi di MIUI 13, fitur fokus algoritma Memprioritaskan aplikasi yang sedang aktif Sehingga menjadikan aplikasi bekerja lebih cepat dengan performa lebih tinggi Smart balance di MIUI 13 secara otomatis menyeimbangkan antara kinerja dan konsumsi daya Sehingga kita bisa mendapatkan kinerja yang dibutuhkan dengan daya secukupnya Dengan fitur ini, MIUI dapat memperpanjang masa pakai baterai secara kejeluruhan hingga 10% Setbar adalah fitur baru yang memungkikan kita untuk mengakses aplikasi favorit yang sudah kita atur hanya dengan swipe saja Fitur ini cocok banget untuk para multitasker yang ingin cepat dan mudah mengakses ke beberapa aplikasi sekaligus Atau berpindah dari satu aplikasi ke aplikasi lain Oke, kemudian kita cek dulu Untuk MIUI-nya, berarti wallpaper superkristalisasi Ini kayak apa? Sekarang coba kita lihat wallpaper kristalisasi-nya itu seperti apa Nah ini wallpaper kristalisasi itu mungkin seperti ini Nah, wallpaper yang seperti berbentuk kristal ini Masih tetap beriklan Oke, kita cek ulang lagi Stabil memeriksa tidak ada pembaruan Oke, sekian review untuk update Poco XT Pro ke MIUI 13 Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, silakan tuliskan pertanyaan Anda pada kolom komentar di bagian bawah Jangan lupa buat saya klik tombol like, subscribe, dan share Terima kasih sudah menonton Video berikutnya akan saya jelaskan tentang experience-nya setelah menggunakan MIUI 13 ini Terima kasih Terima kasih Terima kasih